Halo halo, mungkin dari kita sudah banyak yang tahu siapa ibunya Goku Ya ibu Goku adalah Gine Karena yang sudah nonton Dragon Ball Super atau yang baca manganya pasti sudah tahu Dan sudah jelas terlihat kalau Gine adalah ibunya Goku Tapi siapa sebenarnya Gine itu? Nah biar kita bisa mengenalnya, yuk kita bahas sampai tuntas Gine, ibunya Son Goku Gine adalah seorang wanita Saiyan Dengan sifat yang baik hati dan lembut Dia menikah dengan Bardock dan melahirkan dua orang anak yang bernama Raditz dan Kakarot Atau yang kita kenal sebagai Son Goku Gine memiliki tubuh yang langsing dengan kulit berwarna kuning langsat Dia memiliki mata berwarna hitam pekat dan rambut yang agak panjang sampai ke bahu Mirip seperti putra pertamanya Raditz Hanya saja lebih pendek dan memiliki poni Dia memakai baju tempur Saiyan wanita yang berwarna hijau gelap dengan ban lengan berwarna ungu Sebagai seorang Saiyan, Gine sudah pasti memiliki ekor yang dibiarkannya bergerak bebas kesana kemari Tidak seperti bangsa Saiyan umumnya yang sifatnya garang dan kejam itu Gine adalah seorang wanita Saiyan yang memiliki hati yang baik dan sangat penyayang Oleh karena itu, Gine yang awalnya merupakan salah satu anggota dari tim Bardock Akhirnya memutuskan untuk keluar dari timnya karena merasa tidak cocok dengan kebiasaan bertarung Dan mulai bekerja di pusat distribusi daging Di masa itu, Gine melahirkan Raditz dan Kekarot Setelah beberapa waktu lamanya Bardock yang pulang ke planet Vegeta Datang menemui Gine yang sedang bekerja di pabrik daging itu Dia memberitahukan kepadanya Kalau Raditz sudah tumbuh dewasa Dan sudah menjadi seorang prajurit yang menjalankan musinya bersama pangeran Vegeta Saat Bardock menanyakan kabar Kekarot Gine kemudian membawanya dan mengatakan bahwa dia akan segera dikeluarkan dari inkubatornya Bardock memutuskan untuk mengirim Kekarot ke sebuah planet Tapi Gine tidak setuju karena merasa Kekarot masih sangat kecil Setelah dijelaskan oleh Bardock mengenai firasat buruknya terhadap Prisa Gine akhirnya membiarkan anaknya pergi Walau dengan berat hati Malamnya, Bardock dan Gine pergi diam-diam Dengan membawa sebuah pot terbang Untuk mengirim Kekarot ke planet yang bernama Bumi Bardock memperingatkan kepada anaknya Agar waspada dengan polisi galaksi yang suka berpatroli Sebelum berpisah Gine mengatakan kepada Kekarot bahwa dia akan datang menjemputnya Kalau tidak terjadi sesuatu Melihat anaknya pergi Gine dengan air mata yang mengalir Hanya bisa menetapnya dari jauh sambil berharap dapat bertemu lagi dengannya Tapi sayang Harapan itu hanya menjadi impian saja Planet Vegeta yang dihantam oleh serangan daset Prisa Hancur berkeping-keping Memusnahkan semua bangsa sayan yang ada di dalamnya Termasuk Gine Ibu Kekarot Walau Gine dipastikan tidak selamat dari kehancuran planet Vegeta itu Tapi anak kecil yang dikirim ke bumi oleh dia dan Bardock Berhasil luput dari musibat tersebut Dan Kelak akan menjadi seorang legenda di dunia Dragon Ball Bahkan di seluruh dunia anime Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!